Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan mata kuliah Administrasi Sumber Daya Manusia Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama mengenai struktur kompensasi gaji Definisi UMK atau UMR UMK singkatan dari upah minimum kota atau kabupaten Merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan punjangan tetap Sedangkan UMR, upah minimum regional Merupakan skema pengumpahan yang biasa digunakan Untuk menentukan batas upah minimum pekerja Faktor pertimbangan pendetapan UMK Faktor-faktor itu disebut sebagai kebutuhan hidup layak atau KHL Hal-hal yang termasuk dalam KHL terdiri atas berbagai komponen Di antaranya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan Struktur dan skala upah adalah Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan tertinggi Atau dari yang tertinggi sampai dengan terendah Memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar Untuk setiap golongan jabatan Dalam penyusunan struktur dan skala upah Terdapat beberapa tahapan Di antaranya Analisa jabatan Evaluasi jabatan Penentuan struktur skala upah Pemberitahuan struktur skala upah Dan peninjauan struktur skala upah Faktor penentu gaji adil bagi karyawan Yang pertama Tanggung jawab dan pekerjaan karyawan Yang kedua Pengaruh hasil pekerjaan karyawan Dan yang ketiga Jumlah kompensasi yang telah diterima oleh karyawan Berikutnya kita akan membahas mengenai definisi slip gaji Merupakan dokumen resmi yang memuat informasi jumlah pendapatan atau gaji yang karyawan terima Serta potongan pajak atas pendapatan tersebut Laporan gaji Laporan gaji sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 Tentang pengupahan Mewajibkan pengusaha atau pemberi kerja memberikan dokumen bukti pembayaran Laporan gaji karyawan Atau yang sering juga kita sebut dengan istilah Slip gaji merupakan bukti otentik dan informasi resmi pembayaran gaji dari pemberi kerja kepada karyawan Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya Demikian materi mengenai struktur kompensasi gaji Semoga dapat dipahami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh